Ajar kami hari ini, this is the way of the kingdom, ajar kami tentang persemakmuran kerajaan, di dalam nama Tuhan Yesus, Amen. Silahkan duduk, soal kekasih, haleluya. Ada satu perumpamaan Tuhan Yesus yang saya harapkan bisa membuka pikiran kita, karena belakangan ini entah dimana saja, di dalam kelompok-kelompok mana saya banyak dibicarakan soal memberi. Seperti memberi itu suatu kewajiban. Saya beritahu saudara tabur dan tua itu masih berlaku sampai sekarang, dan persepuluhan itu kabar baik. Saya dimaki-maki orang saudara, gara-gara mengajarkan persepuluhan, baru persepuluhan loh saudaraku. Padahal itu kabar baik, itu membuka portal sorga saudaraku. Haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan Amlukas 19, ayat 11 sampai dengan ayat 27. Perempak memaham tentang uang minah. Satu minah itu kurang lebih, yaitu gaji orang tiga bulan. 15 sampai 30 juta rupiah. Tidak terlalu besar sih. Mari kita lihat. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab Yesus dekat Jerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka yang berkata ada seorang bangsawan. Kata bangsawan? A royal family. Alkitab ini tentang king. Kingdom and royal family. Amen. Seorang bangsawan berangkat suatu negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. To receive a kingdom untuk menerima kerajaan. Dan setelah itu baru kembali. Yang memanggil sepuluh orang hambanya. Dan memberikan sepuluh minah kepada mereka. Katanya pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya. Bahasa aslinya adalah warga negaranya. Polites. His citizen. His citizen. Membenci dia. Lalu mengirim putusan menyusul dia untuk mengatakan. Kami tidak mau. Dia menjadi raja atas kami. Sangat kurang ajar perkataan ini. Karena perkataan man pun tidak ada. This. Ini. Menjadi raja kami. Dan terjadilah ketika ia kembali. Setelah ia dinobatkan menjadi raja. Having received the kingdom. Ia menyuruh memanggil hamba-hambanya. Yang telah diberinya uang itu. Untuk mengetahui berapa. Hasil dagang mereka masing. Masing. Tuhan memerintahkan untuk. Dipakai untuk apa? Berdagang. Kataan berdagang. Occupy till I come. Seringkali diterjemahkan keliru. Tapi yang jelas ini berdagang. Perahmat you oh my. Berdagang. Dan diperiksa hasil dagangnya. Orang yang pertama datang berkata. Lord. Tuhan. Master. Kirios. Dari kata kuros. Artinya yang berkuasa. Mina Tuhan. Your money. Your mina. Yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Dia dapat cuan. 1000%. Katanya pada orang itu. Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan. Atas 10 kota. Dekapolis. Dia dijadikan gubernur. Di bawah raja. Datang yang kedua. Dan berkata Tuhan. Mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina. Katanya pada orang itu. Dan engkau. Ini tidak dipuji. Baik sekali. Tapi dikasih otoritas. Kauhasililah 5 kota. Jadi bupati. Dan hamba yang ketiga datang. Dan berkata Tuhan. Inilah mina Tuhan. Aku telah menyimpannya dalam. Sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuhan. Karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh. Dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Katanya kepada orang itu. Hai hamba yang jahat. Aku menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras. Yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh. Dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian mengapa uangku itu tidak kau berikan pada orang. Yang menjalankan uang. Taruh aja di bank. Dan sekambaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Bunga kecil ya. Satu tahun lima berapa. 6 persen. Saudaraku. Yang satu seribu persen. Tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Jawabnya aku berkata padamu. Setiap orang yang mempunyai. Lalu kata pada orang-orang yang berdisi itu. Ambilah minah yang satu itu. Dan daripada berikan kepada orang yang mempunyai 10 minah itu. Kata mereka padanya Tuhan. Dia sudah mempunyai 10 minah. Jawabnya aku berkata kepadamu. Setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tapi siapa yang tidak mempunyai kepadanya akan diambil. Juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini. My enemies. Tadinya citizen. Warga negara. Sekarang jadi musuh. Yang tidak suka aku menjadi rajanya. Bawalah mereka kemari dan dendalah mereka. Betul? Penjarakan mereka. Apa? Yang keras. Bunuhlah mereka. Di depan mataku. Sedangkan kasih Tuhan. Saya mengajak untuk lebih mengerti. Kita membaca kitab Ephesus. Dalam kitab Ephesus fasal yang kedua. Dimulai dengan satu pernyataan. Kita dulu adalah budak daripada Iblis. Mengikuti keinginan daripada penguasa kerajaan angkasa. Mengikuti jalan-jalan dunia ini. Kita dulu adalah hamba daripada Iblis. Dan kemudian kita juga adalah orang durhaka. Suka melawan orang tua. Melawan pimpinan. Dan juga melawan bapak rohani. Melawan pemimpin-pemimpin rohani. Tetapi kemudian. Karena kasih keruna yang besar. Kita diselamatkan oleh kasih kerunia. Bukan karena kebenaran dan kebaikan kita sendiri. Ephesus fasal 2 mengatakan begini. Dari budak kita dijadikan warga negara kerajaan surga. Kamu dulu hidup di dalamnya. Tapi Allah yang kain dan rahmat oleh kasih kerunia yang besar. Dilimpahkan pada kita. Menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Baca kita ayat 11. Kata ingatlah bahwa dahulu kamu. Seperti orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat. Yaitu sunat lahiri yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Katakan tanpa Kristus. Tidak termasuk kewargaan Israel. Bahasa Inggris jelas. Being aliens from the commonwealth of Israel. Tema hari ini kingdom commonwealth. Persemakmuran. Katakan persemakmuran. Mau persemakmuran? Amen. Haleluya. Dan tidak mendapat bagian ataupun janji ataupun saudaraku warisan. Dalam apa yang dijanjikan tanpa pengharapan. Tanpa Allah dalam dunia. Tapi sekarang dalam Kristus. Kamu yang dulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ayat 19. Kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Demikianlah. Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang yang kudus. Dan anggota keluarga Allah. Members of the household of God. Fellow citizen. Kawan sewarga. Kawan sewarga negara. Dengan orang-orang Israel. Saudara, perumpamaan ini diberikan ketika Tuhan Yesus masuk ke rumah Sakyus. Sakyus itu sakai artinya murni. Nama yang tidak cocok untuk pemungut cukai. Mungkin namanya Mr. Murni, saudaraku. Tapi dia seorang yang kaya. Lewat apa? Dengan memeras. Dengan cara memeras. Tapi Yesus cuma mampir ke tempatnya. Dan Sakai ini, Sakyus ini. Yang tadinya jadi budak daripada Mamon. Yesus berkata, kamu tidak bisa menyembah kepada berapa Tuhan? Dua Tuhan. Kamu akan menghormati yang satu dan melecehkan yang lain. Kamu tidak bisa melayani Tuhan dan melayani Mamon. Tetapi Sakai ini dulu menyembah Mamon. Meskipun dia Israel, saudaraku. Karena Alkitab mengatakan tidak semua Israel adalah the true Israel. Tidak semua Israel adalah orang Israel. Jadi dia ini koruptor. Tapi puji Tuhan Yesus. Tidak, yaitu sungkan untuk datang ke rumahnya. Itu bedanya Yesus dengan tokoh-tokoh agama. Mereka berkata, kamu najis. Kamu kotor. Tapi Yesus berkata, Sakai ini aku mesti menumpang di rumahmu. Saudara saya bayangkan, Sakai datang dan berbincang-bincang. Saya kira salah satu yang diperbincangkan adalah orang muda yang kaya itu. Karena orang muda yang kaya itu salah satu pemberi pajak terbesar di kota Jericho. Dan diciptakan bagaimana orang muda yang kaya itu pergi dengan sedih. Karena apa? Bukan berkurang hartanya. Karena banyak hartanya. Orang Chinese sudah punya perkataan untuk wealthy. Yang ada cuma punya uang. You chain. Cuma punya uang. Orang punya uang belum tentu kaya. Amin. Cuma punya barang-barang. Cuma punya uang. Mereka tuh beruang. Karena itu tindakannya seperti beruang, saudaraku. Semua diterkam termasuk mertuahnya juga diterkam, saudara. Bukan cuma hoping, jakoping. Mertua juga diterkam, saudara. Dan demikianlah dengan Sakai. Tetapi ketika bertemu Yesus terjadi transformasi. Dan Yesus berkata, hari ini keselamatan telah datang ke rumah ini. Karena Sakai berkata, 50% kekayaanku kuberikan kepada orang miskin. Persepuluhan itu belum memberi. Jadi dengan kembalikan persepuluhan, 50% buat orang miskin. Dan karena aku memeras dengan ngancam nipu orang, intimidasi orang. Kugembalikan 4 kali lipat. Kalau orang mencuri, harus kembalikan 2 kali lipat. Tapi Sakai menangkap, perjanjian baru lebih tinggi. Dia kasih kompensasi. Dia kasih kompensasi 4 kali lipat. Dan Yesus begitu bersuka cita. Hari ini telah ada keselamatan ke rumah ini. Sebab orang ini pun adalah anak Abraham. Tadinya bukan. Tadinya saudaraku dia cuma keturunan Yahudi. Tapi bukan anak Abraham. Yeriko ada di daerah Yudea. Jadi mungkin orang ini suku Yehuda juga. Tetapi Yesus berkata, bahwa hari ini keselamatan sudah datang. Apa tanda orang diselamatkan? Tanda orang diselamatkan, bukan cuma hatinya terbuka. Bukan cuma rumah yang terbuka. Dompetnya juga terbuka. Amin. Warga negara kerajaan sorga itu milik dengan rajanya. Rajanya itu murah hati. Eh ganti itu tulisannya. Murah dan perkasa. Protes saya. Baik, yang nyanyi tadi. Bukan murah ya. Pemurah. Amin. Murah. Murahan nanti kiranya. Dia murah hati. Raja kita itu suka memberi. Saya berikan tiga kunci kerajaan sorga pada saudara. Yang pertama, kita berada di satu kawasan dari kerajaan sorga. Yang diperintah oleh raja yang sangat baik. Raja yang murah hati. Sang Bapak itu pemurah. Yang diberikan putranya, yang satu-satunya. Kristus sangat pemurah. Dan saudaraku roh kudus. Sangat murah hati. Tanda orang ada roh kudus. Itu jadi suka memberi. Rohku seperti sungai. Saya tidak percaya kalau ada orang sudah jadi pengikut Kristus. Tapi gini. Menggenggam terlalu kuat. Sebab saudara harus tahu bahwa segala sesuatu adalah miliknya Tuhan. Amin. Nah kita melihat dalam perumpamaan ini ada dua golongan orang. Yang satu itu hamba. Hamba disini adalah dulos. A kingdom is a territory or nation ruled by a benevolent king. Benevolent itu juga memberi. Raja mana di dunia ini yang mau jadi miskin supaya rakyatnya jadi kaya. Raja mana di dunia ini mau menerima dosa supaya kita dibenarkan. Tidak ada cuma Yesus saudaraku. Orang kenapa orang jadi hamba? Pertama dia punya utang gak bisa bayar. Minim tujuh tahun menghambakan diri. Minim. Tujuh tahun harus menghambakan diri untuk bayar utang. Kalau orang disini punya utang gak mau bayar pindah kota. Ganti nama. Ganti nama perusahaan. Gak bisa. Alkitab mengatakan tujuh tahun. Saya mau tanya saudara. Apa budak punya keluarga negaraan? Begitu dia jadi budak, keluarga negaranya hilang. Semua hak-hak istimewa hilang. Dia menjadi budak. Pernah nonton film Spartacus? Pernah nonton film Ben Hur? Orang berperang saudaraku di arena hanya untuk mendapatkan satu hal saja. Yaitu freedom. Kemerdekaan. Status. Jangankan warga negara. Dia cuma minta bebas. Tetapi disini juga ada warga negara. Warga negara itu punya hak istimewa saudara. Tahun lalu saya pergi ke Amerika. Saya lihat pemandangan aneh. Pemandangannya adalah wanita-wanita dari China. Masih muda-muda. Perutnya besar semua. Jalan-jalan di mal. Nggak bisa bahasa Inggris. Ya saudaraku. Mereka tinggal di Amerika cukup lama. Mereka masuk ketika kandungan tiga bulan. Apa tujuannya mereka melahirkan di Amerika? Amerika menganut satu sistem Yusang Winis. Yusang Winis itu adalah menjadi warga negara kalau lahir di sana. Jadi kerombongan drum band ini saudaraku. Mereka jalan-jalan saudaraku sambil kipas-kipas saudaraku. Panas saudara. Perutnya besar sekali. Tujuannya jamah satu. Itu namanya birth tourism. Turisme melahirkan. Tujuannya supaya dapat warga negara. Mereka bukan enggak punya uang. Baru-baru ini ditangkap oleh polisi. Kenapa saudaraku? Karena diperiksa. Mereka ini bukan orang miskin. Beli jam Rolex. Judy di Las Vegas. Beli Louis Vuitton. Beli Hermes. Mereka orang-orang kaya. Tujuannya cuma satu. Punya kewarga negara Amerika buat anaknya. Kenapa? Ada banyak yang hal yang baik kalau jadi warga negara, suatu negara yang makmur. Baru-baru ini, ipar saya, akhirnya jadi warga negara Amerika. Suami dari adik saya. Adik saya duluan. Dia dulu pengusaha disini setelah pensiun. Dia bersama keluarganya ada di Los Angeles area. Dan jadi warga negara. Dan dia pada waktu ulang tahun, bulan Januari, saudara, maka dia dapat satu hak. Yaitu asuransi kesehatan. Dan ketika diperiksa, ternyata dia melakukan yaitu open heart surgery. Open heart surgery, kalau benar-benar membayar di Amerika, 50 ribu USD. Hampir 700 juta. Free. Karena apa? Karena warga negara. Kunci pertama, your king is very good. Tapi kenapa orang yang cuma punya satu talenta dan satu uang minah itu, yang satu dimasukkan dalam tanah, bank kebon, saudaraku, bank dalam tanah, satunya, saya memberitahu bahwa uang adalah gambaran daripada benih. Tapi masukkan di pasar, bukan dimasukkan dalam tanah. Yang satunya disimpan dalam sabu tangan, dikantongin, saudaraku. Dia memanggilnya Tuhan, ya betul Tuhan. Ini minah Tuhan. Sebab aku takut akan Tuhan. Orang terlalu lama diperbudak, saudara. Tidak percaya siapapun. Orang yang rumahnya disita oleh bank, asalnya teman. Kita rekan sekerja, yang disita oleh temannya. Orang-orang yang ngalami kekerasan, mengira semua orang seperti itu. Itu mental Buddha, saudaraku. Kita dipanggil punya mental warga negara. Jangan merasa jadi orang miskin. Kita ini termasuk orang yang paling kaya di dunia. Saya pernah ditanya orang, bangsa apa paling kaya di dunia? Saya jawab, bangsa Kristen. Kok diam, saudaraku? Bangsa apa paling kaya di dunia? Bangsa Kristen. We are a nation. We are a nation. Kita bukan religious. We are a nation. Saya mau beritahu saudara. Saudara berharga di hadapan Tuhan. Berada berapa warga negara, kerajaan sorga di sini, hangat tanganmu. Berikan tepuk tangan bagi sang keraja. Bukankah engkau lebih bernilai dari burung-burung di udara, daripada tanaman di pinggir jalan? Kenapa kamu khawatir? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi carilah terlebih dahulu kerajaan sorga, serta kebenarannya. Semuanya ditambahkan padamu. Banyak orang korba tentang sakyus naik pohon, tapi mereka enggak korba sakyus bayar utang. Ketika saya mengajarkan soal persepuluhan, waduh. Reaksinya ada yang senang, ada yang banyak tidak senang. Pendeta gila, pendeta macam-macam saudara. Memperkaya diri sendiri. Saudara sebagai jemaah di sini tahu, saya tidak memperkaya diri sendiri. Ibu Kristi, Pak Franky tidak memperkaya diri sendiri. Kami adalah orang tua saudara. Amin. Orang tua itu memberi anak, bukan anak memberi orang tua. Kacau oleh anak sungai besar. Amin. Dengar firman Tuhan ini. Satu warga negara, nilainya begitu tinggi. Kalau kita ini bernilai, kita enggak akan khawatir. Tahun 1994, rumah untuk saya dibangun. Tahun 1996, mendadak ada satu jemaah, ngisi kolam kita dengan ikan koi. Dia pasang di sana peralatan, berupa pompa, saudaraku. Dan di sana, saudara, dimasukkan ikan koi 25 biji. Asalnya kecil. Setelah besar 60 cm, waktu itu nilainya seribu US dolar. Sekarang 13 juta. Dan beranak-anak, kolam yang satu isinya bukan puluhan, ratusan anak koi. Tetapi masalahnya, pemeliharaannya mahal sekali. Makanannya lebih mahal dari makanan saya, saudaraku. Dan akibatnya listrik waktu itu, belum dibayar gereja, saya bayar sendiri. Saya rasa, saudara, karena itu enggak boleh berhenti. Kalau sampai listriknya mati, waduh, saudara, Jeffrey pernah ya. Yosi pernah, dia di obok-obok kaki, kolamnya di obok-obok. Ketika terjadi kerusuhan di lombok, pembantu kita ngurusin, yaitu orang-orang yang dari lombok, saudara, dan enggak memperhatikan ikan-ikan. Ikan-ikannya terbalik ngambang, saudara. Ketika didengar oleh Satpam, Pak, kami makan aja, Pak. Ketika dimakan, saudara, saya belum pernah makan ikan koi. Pernanya ikan mujahir, ikan kerapu. Lalu bilang gini, sisi nyoman bilang gini, Pak, enak sekali, Pak. Ada lagi, Pak. Dalam hati saya, iya, seribu dolar satu. Enak sekali, Pak. Ada lagi, Pak. Kalau saudara bernilai, saudara tahu saudara berharga, saudara tidak akan khawatir. Saudara tidak akan takut. Saudara dan saya berharga, karena kita adalah warga negara, kerajaan, seorang garga. Kunci kedua, yang pertama, saya tahu saudara adalah berada satu negara yang punya raja yang baik. Demokrasi, itu bukan kerajaan. Demokrasi tidak ada dalam Alkitab. Demokrasi itu mengajarkan individualism. Kekayaan pribadi. Orang yang pola pikirnya demokrasi, akan selalu merasa tidak cukup. Ketika omset menurun 4 bulan pertama, oh sudah bingung, saudara. Karena mereka hidup, pola pikirnya demokrasi. Tapi jangan lupa, sudah punya dua, keluarga negaraan. Keluarga negara yang satu, semua bangsa, semua kerajaan, republik akan goncang. Tetapi yang satu itu, tidak akan goncang untuk selama-lamanya. Jangan lupa, kita selalu membangun di masa krisis. Kita selalu beli properti di masa krisis. Berapa persen yang diberikan oleh Sakyus, kepada orang miskin, diakonia, berapa persen? 50 persen. How about you and me? Di dalam Matius 25, ada tiga perumpamaan. Yang pertama, 10 anak darah. Anak darah loh, perawan. Diterjemahkan gadis. Kita tahu anak perempuan muda, belum tentu gadis zaman sekarang. Tapi ini gadis. Gambarkan orang percaya yang hidup suci. Yang satunya, mempersiapkan minyak, sebab pengantin datangnya tengah malam. Saya mau beritahu saudara, Tuhan Yesus datang, di tengah malam. Akan ada masa sukar di depan kita. Karena itu, juga perlu persiapan. Juga perlu tabungan saudara, untuk masa sukar. Orang yang kerjanya cuma, saudara, ekonomi Indonesia, itu ekonomi konsumerism. Beli ini, beli itu. Orang kalau mencari barang, berarti hatinya belum puas. Dia belum mengalami kasih Tuhan, dalam dirinya. Dengar baik-baik saudaraku. Yang kedua, kita harus mengerti tentang lordship. Kenapa yang pertama, yang ketiga, tadi hamba yang ketiga. Berkat Tuhan, itu Tuhan yang jahat. Tuhan mengambil, di tempat Tuhan tidak menaruh. Dan Tuhan menuai, di tempat Tuhan tidak menapur. Itu tuduhan yang jahat sekali. Dalam firman Tuhan, di dalam ulangan fasal 8, aku berikan kepadamu, kota-kota yang tidak kamu dirikan. Rumah-rumah yang bukan kamu yang bangun. Pohon-pohon yang penuh, buah-buahan yang baik, yang tidak kamu tanam. Yesus berkata pada murid-muridnya, aku mengutus engkau untuk menuai, apa yang ditabur orang lain. Orang lain menabur, dan engkau akan menuai. Itu namanya privilege of the citizen. Privilege of the kingdom. Taukah saudara, citizenship bisa hilang. Karena orang-orang yang berontak pada Tuhan, berontak, itu hukumannya berat saudara. Karena kita pola pikirnya demokrasi sih. Dia demokrasi everything. Berbicara tentang kepemilikan pribadi. Jadi sepanjang kali, saya lihat dompet saudara, saudara stress. Saya lihat tabungan saudara, saudara jadi takut. Yesus berkata, jangan takut. Burung-burung di udara, dipelihara oleh Bapakmu di sorga, bahkan burung pipit nomor lima. Biasanya burung pipit itu, harganya setengah duit. Jadi dua duit dapat empat. Yang kelima itu bonus. Itu dipelihara. Saya panggil istri saya, panggilan kesayangan, kalau enggak ada orang, pipit saudara. Soalnya dia lucu ya. Tapi ini burung pipit paling mahal, saudaraku. Amen? Nah saudara yang dikasih, kenapa orang ini berkata, Tuhan kutu jahat. Satu hari, ada pertengkaran di pasar, saudara. Pertengkaran di pasar, antara seorang ibu, ibu ini kelihatan, badannya besar, dan suaminya kurus kecil gitu, di bentak-bentak sama ibu ini. Dan sekali ini, dia bertengkar dengan penjual ayam. Dia berkata pada bapak ini, ayam ini tidak segar. Loh bu, segar ini. Warnanya merah muda. Enggak bisa. Ini warnanya biru. Loh bu, merah muda. Saya ini, katanya yang penjual, 25 tahun, jadi penjual ayam. Saya dikenal, ayamnya selalu segar. Marah ibu ini. Kamu baru 25 tahun, saya 30 tahun, jadi langganan di pasar ini. biru. Ketika dia bertengkar, suaminya yang kurus kecil, apa kamu? Buka kacamatanya dong, ibu ini pakai kacamata, warna biru saudaraku. Ketika saudara mengira Tuhan itu jahat, dari Benevolent, saudara perhatikan, di dalam Alkitab, orang yang jadi pemimpin, harus Benefactor. memberikan Benefit. Tapi penjahat, yang rampok, yang memperkosa, itu male factor. Bukan X factor ya, male factor. Memang di penjara, lebih banyak male daripada female. Male factor. Dia menuduh Tuhan itu male factor, padahal dia adalah Benefactor. Tuhan Yesus terlalu baik. Amin. Tidak ada raja kayak Tuhan Yesus. Sistem pemerintah paling bagus, bukan demokrasi, tapi kerajaan. Tapi saya harus mengerti satu hal. Saya belajar satu hal, saudaraku. Bahwa, seorang maling, mengira semua orang itu nyolong, saudara. Maling, mengira semua orang juga, kerjanya kayak dia. Nyolong saudara. Nyolong, nyopet. Ya, ngerjain orang. Dia gak percaya, ada orang baik di dunia ini. Kita melihat bagaimana, Sakyus berubah. Hati yang dari besi, berubah jadi hati dari daging. Dia berkata, karena aku, memeras orang, ku kembalikan Tuhan, empat kali lipat. Saya bayangkan, raja nya suka cita. Dan Yesus bersuka cita. Karena, warga negaranya, seperti raja nya. Amin. Warga negaranya, ini seperti rajanya. Bicara soal citizen. So, tau kenapa orang itu, naik kapal? Apa yang mereka cari? A country. Dan itu yang kita beritakan, kepada dunia ini. Aku mewakili sebuah negara, yang mau merobah Buddha, menjadi warga negara. Memberikan kepada engkau, hak-hak istimewa, seorang warga negara. Dan itu semua sudah dibayar, di atas kei salib, oleh rajanya, yaitu Yesus Kristus. Amin. Paling sedikit, paling sedikit, kamu bisa masukkan di bank. Warga keturunan Tionghoa, gak mau deposito. Dia bilang, orang deposito itu, orang pansue. Orang mati separuh. Ya lumpuh, baru deposito. Biasanya, uangnya dipakai untuk, berdagang. Paling sedikit, kata Tuhan. Soalnya jangan lupa, dia berbicara kepada, 100% orang Yahudi. Karena itu, saudara Tuhan berkata, ini juga warga negara, kelajaran sorga. He's the son of Abraham. Dia berbicara tentang Sakyus. Keselamatan sudah datang, ke rumah ini. Saya ketemu dengan orang-orang yang, paling pelit di dunia. Itu berubah, setelah dijama oleh Tuhan. Salah satu, saya mau cerita tentang, tetangga saya. Soalnya gak tau dimana, pokoknya suaminya itu, menderita, saudara. Kalau pulang itu, diperiksa kantongnya, sampai kaos kakinya, saudara. Meditnya luar biasa, tau medit? Pelitnya luar biasa. Dan dia berkata, seperti Tuhan Yesus, tidak berubah. Saya memberi Jigo, 25 rupiah, kalau persembahan. Dia merasa, gereceng anti persepuluhan. Nah, satu hari, dia datang, ke persekutuan kita, dia berkata, Pak Rifin, boleh saya bersaksi, saya ngalami mujijat. Oh iya tante? Mujijat apa, pikir saya. Lalu dia bersaksi. Saudara-saudara, saya ngalami mujijat luar biasa. Mereka pikir apa? Bangkit dari orang mati? Bukan. Pertama kali, saya memberikan persembahan. Kaget semua. Seribu rupiah. Yo, saudaraku tahun 80 nih, saudara ya. Tapi kalau 25 ribu, ke seribu rupiah, 4 ribu persen, saudara. Itu satu lompatan ke depan, itu satu terobosan, saudara. Pada waktu itu, semua orang gerundel. Sewu, saksi, saksi, sewu loh. Seribu rupiah. keterlaluan, tante ini. Tapi, saudara, memang saya perhatikan, ya, orang pelitu ya, mulutnya itu turun, saudara. Setelah satu tahun, ikut Tuhan Yesus, tante ini, bibirnya rata, saudara. Belum ke atas, tapi sudah rata. Dan dia datang pada saya, tante, ah, Pak Rifin, katanya kerjanya bangun dia. Ini ya, Harifin, dia kasih kertas tisu, saudara. Saya menghakimi. Paling-paling, dirah, sewu. Saudara tahu? Saya buka, saya kaget, saudara. Seratus ribu rupiah. Orang ini juga keturunan Abraham. Sama tahu seluruh negara, atau bukan? Atau budak? Lihat tabungan, saudara. Jadi semua itu tentang uang. Matius 25 soal minyak. Minyak itu soal duit, saudara. Kita akan memasuki masa kegelapan, soalnya punya simpanan, untuk masa sukar. Lalu kemudian perumahan talenta, talenta itu soal uang. Talenta itu 34 kilogram. Perak, jadi besar ya. Lalu kemudian, yaitu ketika raja itu datang, dengan kemuliaan bersama dengan malekat-malekatnya. Maka dia duduk di atas takta kemuliaan, dan dia memisahkan umatnya, yaitu domba dan kambing. Yang tengah-tengah enggak ada. Dombing, enggak ada. Domba dan kambing. Tapi sekarang banyak domba sedang mengambing, saudaraku. Dombing namanya. Kalau di gereja kayak domba di luar, bisnisnya kayak kambing, saudara. Seruduk sini, seruduk sana. Injak sini, injak sana. Dan saudara tahu, domba-domba itu, nature-nya beda dengan kambing. Kalau dia memberi itu sudah seperti nafasnya. Dia berkata, hai engkau yang diberkati oleh bapakku. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku sakit dan dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Join the joy of your Lord. Masuklah dalam kesukaan Tuhanmu. Dan domba-domba tanya, Tuhan, kapan kami pernah memberi engkau makan, memberi engkau minum? Sebab itu buat mereka sudah sehari-hari. Apa yang engkau lakukan untuk yang paling hina ini? Engkau lakukan untuk aku. Seingat tentang orang kaya dan Lazarus, orang kaya itu tidak punya nama. Perintah Tuhan adalah AGP, tapi orang kaya ini EGP, saudara. Emangnya gue pikirin. Hari ini saya mau beri kabar buat saudara. Para citizen itu, kehilangan keluarga negaranya. Bahkan disebutkan persona non grata. Kalau orang disebutkan persona non grata, dia akan dikeluarkan dari para negara. Dia cabut hak-haknya. Apakah persona non grata? Persona pribadi. Non grata without grace. A person without grace. Tetapi yang budak tadi. Budak itu tidak punya hak. Dia berada di dalam paling bawah. Di dalam masyarakat. Tetapi karena mereka menurut pada Tuhan-Nya. Firman Allah mengatakan, baik sekali. Mau dibuji Tuhan. Baik sekali perbuatanmu. Hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dengan perkara paling kecil. Apa perkara paling kecil? Duit, pulus, kepeng, doi, peace. Itu perkara paling kecil. Itu aslinya kita. Itu kita bisa tahu kita warga negara apa bukan. Ada orang yang berkata, kalau sudah kaya baru memberi. Terbalik saudaraku. Justru sekaranglah kita memberi. Dan Tuhan akan melipatkan dakahnya. Soalnya tidak perhatikan. Yang dihukum oleh Tuhan diambil satu talentanya. Dia bisa saja berkata begini. Saya ini budak. Utangku saya oke. Tapi Tuhan berkata, ambillah. Berikan kepada yang sudah punya 10 talenta. Ini kabar baik. Dengar. Bagi yang memiliki akan ditambahkan. Tapi yang tidak memiliki, apapun yang dia kira dia miliki, akan diambil daripadanya. Saya berdoa sebagai saudara, termasuk yang 10 uang minah. Dan 5 jadi 20 talenta itu. Di dalam hidup saya, saya ini mungkin cuma punya satu talenta. Ada seorang teman saya, suaranya itu kayak penyanyi opera, saudara. Suaranya luar biasa bagusnya. Saudara benar-benar suaranya itu kayak penyanyi-penyanyi opera kelas atas. Tapi dia jarang nyanyi. Dia jarang nyanyi di gereja, saudara. Saya tanya sama dia, suaraku ya elek. Tapi aku memuji Tuhan. Kamu suaramu bagus, kok kamu simpen? Dia bilang, oh iya. Itu buat pribadi. Jadi dia nyanyi di kamar mandi. Ya sekali-sekali lah kalau dia ulang tahun, dia nyanyi. Suaranya sangat bagus. Dimana teman saya itu, stres dan meninggal, saudara. Kalau saudara hidup secara demokrasi dan bukan kerajaan, engkau selalu merasa tidak cukup. Engkau selalu merasa, saudaraku, engkau akan kekurangan. Engkau takut kepada otoritas. Ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Know that the Lord is good. Saya ulangi sekali lagi. Know that the Lord is good. Kunci nomor dua adalah mengerti Lordship. Mengerti tentang Yesus sebagai Tuhan. Kirios. Kirios itu pemilik. Minat Tuhan. Kerajaan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan. Budak enggak punya hak sama sekali. Tapi budak itu, yang satu jadi gubernur, yang satu jadi bupati. Saya mau tanya, kalau enggak punya keluarga negaraan, boleh enggak jadi pejabat? Katakan Nehi. Jadi orang ini diangkat, dari hamba, yang enggak punya hak, diangkat begitu tinggi, memerintah bersama sang raja. Sang raja, saudaraku, akan mencari orang-orang yang, sama nilainya dengan dia. Kenapa dia bersuka cita tentang Sakyus? Orang ini pun anak Abraham. Orang ini pun termasuk kemargaan sorga. Orang ini adalah Israel sejati. Dia berkata itu kepada Nathanael. Ada orang tanya kepada saya. Sekarang kan ribut, orang bicara pengangkatan. Bapak, yang diangkat itu bagaimana Pak? Kalau saya tanya gini, kalau di sini ada tumpukan sampah, lalu ada magnet besar. Apa semua terangkat? Oh iya enggak Pak, cuma besi, metal, itu kan diangkat oleh magnet. Demikian juga saya bilang, yang kayu enggak termasuk, kertas enggak termasuk. Amin, saudaraku. Ada lagi yang tanya, saudaraku. Pak, saya ini punya utang di bank, Pak. Apa saya terangkat juga? Saya bilang, kamu terangkat sedikit, kamu ditaruh di depan bank itu, lalu ditinggal oleh Tuhan. Saya serius, saudara. Semua berbicara soal keuangan. Saya enggak sungkan bicara soal keuangan. It's for your own good. Itu untuk kepentingan saudara. Saya berdoa, enggak ada yang satu pun jadi kambing. Hei kamu, kamu akan dihukum. Hukuman yang kekal. Berabad-abad. Sebab ketika aku lapar, kau tidak memberi aku makan. Ingat kemenanganmu yang datang, minta bantuan, kamu bilang, enggak ada, enggak ada. Saudara, kau diam semua, saudaraku. Mertuamu sakit, kamu bilang, saya sendiri repot tau. Repot, repot, repot. Kambing. Aku di rumah sakit, dalam penjara, kau tidak mengunjungi aku. Saya tahu satu hari, saya telpon Pak Luki, Resnusa. Pak, saya kok ada dorongan, pergi ke kerobokan, Pak. Ada dorongan di hati saya. Biasanya kalau saya khotbah di sana itu, ya sekali-sekali, Pasca, atau Natal, gitu. Saya kepingin ke sana, Pak. Oh, ya silahkan, Pak. Kebetulan, Pak. Oh, saya khotbah, Bapak ganti aja. Datanglah saya ke sana, saudara. Ketika saya ada di tengah-tengah, mereka, seorang pemuda tinggi besar maju ke depan. Stop, stop. Saya mau bersaksi dulu. Saya ini berdoa Tuhan, kalau masih peduli saya, kirimkan Pak Timotis Arifin ke sini. Untuk bicara kepada saya. Istri saya meninggalkan saya, orang tua saya, nama mengaku saya. Saudara-saudara saya, nama mengaku saya. Dan dia menangis. Tinggi besar, saudara. Hampir sebesar Turino. Sekini. Ternyata Tuhan masih peduli pada saya. Aku dalam penjara. Dan kau tidak mengunjungi aku. Kapan Tuhan? Kalau kelihatan Tuhan, pasti saya perhatikan. Apa yang kamu tidak lakukan. Untuk saudaraku yang paling hina. Yang kau tidak lakukan. Untuk aku. Hari ini, Tuhan berbicara pada kita. Bagaimana hamba bisa diangkat jadi warga negara. Bahkan diangkat jadi pejabat tinggi. Tapi warga negara kehilangan. Warga negara hanya. Mereka ini. Yang adalah musuh-musuhku. Bunuhlah mereka di hadapanku. Kita yang di alam demokrasi, kita tidak mengerti tentang kerajaan. Ada turis Amerika pergi ke Thailand, saudara. Dan waktu itu, uang batnya jatuh. Di sana kan mata uang hebat. Lalu terbang. Amerika semua pakai kaki, saudara. Dia tahan uangnya supaya tidak pergi. Kelihatan orang. Masuk penjara, saudara. Sebab di mata uang itu ada wajah dari Raja Bumi Bol. Yesus tidak bisa dipermainkan. Yesus tidak untuk dilecehkan. Kami tidak mau ini menjadi raja atas kami. Bahas aslinya bukan this man. Tapi this. Toadon. Itu pelecehan paling berat, saudara. Tuhan berkata, bunuhlah mereka di depan mataku. Ibu yang Yesus pertama datang jadi anak domba Allah. Mengangkut dosa dunia. Tapi dia akan datang. Seperti raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Saya berdoa kita semua termasuk domba. Saudara. Kita semua dulu adalah hamba daripada dosa. Kita ini dulu adalah orang durhaka. Yang pantas untuk dihukum. Tapi dalam kasih karunia yang besar. Kita bukan persona non grata. Kita person yang dapatkan anugerah. Seorang ngerti anugerah? Anugerah itu bukan naik tangga satu-satu gitu. Langsung naik lift. Makvud. Katakan makvud. Satu, dua, tiga. Makvud. Amin. Kau tanya orang apa kabar? Makvud. Makvud. Cuma ngurusin uang kecil. Uang 15 juta, 30 juta. Yang satu masukkan sampu tangan. Satu yang ditanam. Tapi yang satu segera pergi dan berdagang. Dan mendapat untung. Tuhan akan datang. Dan dia mempertanyakan talenta. Keuangan yang Tuhan percayakan pada kita. Soalnya mungkin bukan konglomerat. Saudara. Waktu perayaan 60 tahun. SMA Petra. Ada dua orang pria dan tiga orang wanita. Diangkat jadi alumni star. Jadi dari 60 tahun Petra itu ada beberapa yang menonjol. Yang tiga wanita itu salah satu minarti timur. Yang mengharumkan nama negara dengan bermain bulu tangkis. Yang dua itu seorang pengusaha dan seorang pendeta. Pengusaha itu Pak Tahir MBA. Datuk Tahir. Yang satu saya. Karena dinilai pelayanannya. Banyak teman-teman saya lebih kaya. Teman saya sekelas itu orang kaya nomor tujuh di Indonesia. Tapi dia tidak mendapatkan alumni star. Saya tanya kepada panitia. Ya kenapa kamu milih saya? Ya sebab kamu hidup untuk Tuhan dan orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Tetapi apa yang ada pada saudara. Mari dipakai untuk menolong orang lain. Dan Tuhan akan berkenan kepada saudara dan saya. Kita harus mengerti tentang logik. Kita lebih dari Yujen. Kita punya perjanjian. Kita punya kewarga negaraan. Kita punya persemakmuran. Yang ketiga. Cara Tuhan. Ekonomi Tuhan adalah persemakmuran. Ketika Jerman Barat dan Jerman Timur bersatu. Jerman Barat itu kaya raya. Ini dua sistem. Satu kapitalis, satu komunis. Ternyata kapitalis lebih baik. Meskipun itu lebih yaitu tentang individual. Yang satunya. Yaitu komunal. Kamunal tanpa roh kudus. Melarat-rat-rat-rat saudara. Tetapi ketika bersatu. Maka kekurangan mereka ditutupi oleh Jerman Barat. Saudara dan saya. Masuk dalam persemakmuran. Dengan Israel. Tepuk tangan bagi anak kita. Commonwealth. Commonwealth terdiri dari dua kata. Commonwealth dan wealth. Wealth itu kekayaan. Lebih dari punya barang, punya uang. Lebih dari Yujen. Commonwealth itu adalah rakyat. Rakyat itu dalam kerajaan dipanggil commoner. Common. Kekayaan untuk rakyat. Amin. Itulah kerajaan sorga. Kekayaannya buat rakyat. Firman alamat Efesu 1. Segala berkat rohani di dalam sorga. Sudah diberikan kepada saudara dan saya. Efesu 2.6. Kita telah didudukkan. Bersama-sama dengan Kristus. Roma 8 berkata. Kita sama waris dengan Kristus. Roh Kudus menolong kita berseru. Ya Bapak. Ya Bapak. Karena kita adalah anak. Bukan cuma diangkat jadi warga negara. Tapi diangkat jadi anak. Segala kekayaan diberikan kepada kita. Saya kenal seorang jenderal. Dulu tugas di Timur Timur. Jenderal ini kaya raya. Memang dari dulunya begitu. Lalu dia mengangkat anak. Seorang anak yang ditemukan oleh seorang tentara Republik Indonesia. Yaitu saudara ku ditinggalkan di pohon. Anak ini dipungut oleh jenderal ini. Ini kejadian sungguh. Tadinya seorang anak ini semua mati. Tentara itu diajar bagaimana membunuh. Bagaimana berperang. Ngurusi bayi dia gak tahu saudara ku. Waktu dia cerita. Dia cuma menada air hujan. Lalu diteteskan di mulut anak ini. Lalu anak ini. Diangkat anak oleh jenderal ini. Dan kalau jenderal itu nanti dipanggil Tuhan. Segala kekayaannya. Menjadi bagian. Dari anak yang mestinya mati. Saudara saya mestinya binasa. Tetapi kita diangkat jadi anak. Kita sama waris dengan Yesus. Didudukan bersama dengan Yesus. Apa yang Yesus punya sebagai kakak tertua kita. Menjadi bagian saudara saya. Bagian berdiri semuanya.